sebagai saksi dari pihak pemohon dalam sidang lanjutan pra-peradilan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Ketua RT Paulus Sukiatno menceritakan kronologis penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di rumah Jessica. Saat itu menurut Paulus, penyidik tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan. Di rumah Bapak, pengacaranya mereka masuk ke dalam rumah, mereka masuk ke luar, kami masih di luar Pak. Mereka masuk ke rumah, kemudian luar pindah kami masuk. Jadi kami masuk bersama dari Bapak dari kepolisian, saya sebagai Ketua RT, dan saya meminta tampingi oleh dua sekuriti dari kompleks saya untuk menggampingi masuk ke dalam rumah beliau. Di dalam rumah sudah ada, di depan saya telpon dua pertangannya sudah ada Bapak pengacara, ada Bapak penampingan, dan jisikan di situ. Pertugas itu apakah menunjukkan surat? Tidak menunjukkan. Sementara itu mantan Hakim Agung Arbioto dalam keterangannya menyatakan, untuk menahan seorang tersangka, penyidik harus mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup. Bukti itu haruslah menunjukkan perbuatan tersangka. Saya katakan, untuk bisa menahan itu harus ada dua alat bukti. Satu alat bukti saja tidak bisa, apalagi tidak ada bukti sama sekali. Dan bukti itu harus yang impiris, yang bisa ditangkap oleh Panca Indra. Bukti yang bisa ditangkap oleh Panca Indra. Jadi misalnya dalam perkara ini, misalnya, ini kan si korban ini diracun mengetanyakan dengan si Anida. Jadi harus nampak di situ, secara Indrawi, ada si terdakwa ini atau tersangka ini memasukkan si Anida dalam kopi yang diminum oleh korban. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, ya enggak bisa. Ngerti? Kuasa hukum Jessica Yudi Wibowo yakin, kliennya akan bebas karena hingga kini menurut Yudi, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Jessica memasukkan si Anida ke kopi yang diminum Mirna. Polisi pun tidak menemukan jejak-jejak si Anida tersebut. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.